Yo so halo gengs, balik lagi dengan aku Erwin, dan di video kali ini seperti biasa aku bakalan ngerekomendasiin handphone lagi. Dan handphone yang akan aku rekomendasiin sekarang, yaitu tentang handphone terbaik plus terbaru di Indonesia spesial awal tahun 2023 ini. Tetapi dihususkan dari Poco. So jadi langsung saja, ini dia 5 handphone Poco terbaik plus terbaru di Indonesia spesial awal tahun 2023. Poco C40 dibekali baterai 6000 mAh. Dengan baterai berukuran jumbo, Poco C40 diklaim dapat bertahan dalam posisi stand-by selama 357 jam. Poco C40 turut didukung dengan fitur pengisian daya cepat 18W. Hanya saja, adapter charger yang diseletakan dalam kotak pembelian hanya sebesar 10W. Soal spesifikasi, Poco C40 memiliki layar seluas 6,71 inci, dengan resolusi HD+, 1650x720 pixel, dan dilapisi kaca pelindung Corning Gorilla Glass. Di bagian atas layar, Poco membekali ponsel ini dengan sejumlah kamera selfie 5MP f2.2. Sektor fotografi pada Poco C40 juga dapat dijumpai pada sisi punggung perangkat, yang mencakup kamera utama 13MP f2.2 dan kamera depth sensor 2MP f2.4. Untuk spesifikasi layarnya, Poco M5 reguler hanya menggunakan panel LCD. di 6,58 inci. Layar tersebut memiliki resolusi layar Full HD+, 2408x1080 pixel, represent 90Hz, touch sampling rate maksimal 240Hz, rasio aspek 20 banding 9, dan tingkat kecerahan layar 500 nits. Di sektor fotografi, Poco M5 dibekali kamera selfie 5MP f2.2, serta 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 50MP f1.8, kamera makro 2MP f2.4, dan kamera depth sensor 2MP f2.4. Untuk sektor dapur pacu, Poco M5 mengandalkan chipset Mediatek Helio G996nm, yang dipadukan dengan 2 opsi RAM dan penyimpanan, yaitu 4x64GB dan 4x128GB. Bila dirasa kurang, RAM bisa diekspansi sebesar 1-2GB. Ponsel ini juga punya slot microSD, yang bisa dimanfaatkan untuk menambah kapasitas penyimpanan media hingga 1TB. Poco M5 ditopang baterai berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan fitur pengisian cepat atau fast charging 18W, yang bisa diisi melalui Ford USB Type-C. Untuk spesifikasi layarnya, Poco M5s menggunakan panel AMOLED 6,43 inci. Layar ini memiliki resolusi Full HD+, 2400x1080px, tingkat kecerahan atau brightness maksimum 1100 nits, kerapatan piksel 409ppi, dan dilindungi kaca Corning Gorilla Glass. Layar ponsel ini memiliki sebuah punch hole yang membuat kamera selfie 13MP f2.4. Sementara di bagian punggung, ada modul kamera besar tempat dibenamkannya 4 kamera belakang, yang terdiri dari kamera utama 64MP f1.8, kamera ultrawide 8MP f2.2, kamera makro 2MP f2.4, dan kamera depth sensor 2MP f2.4. Di sektor hardware, Poco M5s ditenagai chipset Mediatek Helio G95 12nm, yang dipadukan dengan 2 opsi RAM dan penyimpanan, yaitu 4x64GB dan 6x128GB. Poco M5s juga ditopang baterai berkapasitas 5000mAh dengan dukungan fitur pengisian cepat atau fast charging 33W. Meski tanpa konektivitas 5G, Poco M4 Pro hadir dengan sejumlah spesifikasi mumpuni. Salah satunya adalah layar yang kini mengusung panel AMOLED berukuran 6,43 inci dengan resolusi Full HD+, refresh rate 90Hz, dan tingkat kecerahan hingga 1000 nits. Selain layar, kamera utama Poco M4 Pro juga kini beresolusi 64MP f1.8. Kamera utama 64MP tersebut ditemani dengan dua kamera lainnya, yang terdiri dari kamera ultrawide 8MP f2.2 dan kamera makro 2MP f2.4. Untuk aspek performa, Poco M4 Pro hadir dengan chipset Mediatek Helio G96 yang dipadukan dengan 2 opsi RAM 6 atau 8GB, serta 2 opsi media penyimpanan 128GB atau 256GB. Poco M4 Pro dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh yang mendukung pengisian cepat 33W via konektor USB Type-C. Untuk spesifikasi layarnya, Poco F4 GT menggunakan panel AMOLED berukuran 6,67 inci. Dengan resolusi Full HD+, 2400x1080px. Represet 120Hz, Touch Sampling Rate 480Hz, serta aspek ratio 20 banding 9. Layar ponsel ini sudah dilindungi kancang kolira Blas Victus. Di bagian tengah atas layar tersebut, ada sebuah lubang punch hole yang memuat kamera selfie 20MP f2.4 dengan sensor Sony IMX596. Di balik dapur pacu, Poco M4 GT sudah menggunakan chipset kelas atas dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 8 Gen 1, yang dibangun dengan fabrikasi 4nm. Chipset tersebut dipadukan dengan RAM 12GB dan penyimpanan media 256GB. Ponsel ini dibekali baterai dengan kapasitas 4700 mAh dengan dukungan pengisian daya cepat hypercharge 120W. Nah, itulah dia 5 handphone Poco terbaik plus terbaru di Indonesia spesial awal tahun 2023 ini. Gimana? Tertarik untuk membelinya? Soal seperti biasa, link pembelian akan aku sertakan di kolom deskripsi. Dan jika ada kritik ataupun saran dari kalian, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Baiklah, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Gue Erwin, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!